Halo semuanya, selamat datang kembali di Good English Channel Latihan membuat kalimat bahasa Inggris sebagai dasar agar Anda mampu berbicara bahasa Inggris Anda akan berlatih menggunakan kata kerja Determine yang artinya menentukan dan kata kerja Develop yang artinya mengembangkan Kita mulai menggunakan kata kerja Determine Kalimat nomor satu Saya akan menentukan jadwal saya untuk minggu depan Saya akan I will Menentukan Determine Jadwal saya My schedule Untuk For Minggu depan The week ahead Silakan Anda menyusun kata-kata ini untuk membuat kalimat bahasa Inggris I will determine my schedule for the week ahead Kita menggunakan subjek I Diikuti oleh will adalah model for bentuk pertama Sehingga kalimat ini dalam bentuk simple present tense Kemudian kata kerja Determine yang artinya menentukan Kemudian my schedule Artinya jadwal saya For Artinya untuk The week ahead Minggu depan Silakan Anda berlatih membaca I will determine my schedule for the week ahead Kalimat nomor dua Kalimat nomor dua Dia perlu menentukan rute terbaik menuju bandara Dia perlu She needs Menentukan To determine Rute 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 Terbaik The best Menuju bandara To the airport Susunlah kata-kata ini untuk membuat kalimat bahasa Inggris She needs To determine The best To the airport Kalimat ini menggunakan subjek she Subjek tunggal Yaitu dia Seorang perempuan Sehingga kata kerja need Ditambah S menjadi needs Dalam kalimat simple present tense To determine Adalah kata kerja dengan to di depannya Karena mengikuti kata kerja needs The best road to the airport Yaitu rute terbaik menuju bandara Silakan Anda berlatih membaca She needs To determine The best road To the airport Kalimat nomor tiga Tim akan menentukan pemenang kompetisi Tim The team Akan Will Menentukan Determine Pemenang The winner Kompetisi The competition Susunlah kata-kata ini untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah the team Yaitu artinya team Adalah subjek benda Will adalah model perbentuk pertama Kata kerja Kata kerja Determine Tanpa to di depannya Karena mengikuti model Kata kerja dengan to di depannya apabila mengikuti kata kerja yang lain Tetapi bukan model The winner Artinya pemenang The winner of the competition Pemenang kompetisi Silakan anda berlatih membaca The team will determine the winner of the competition Kalimat nomor empat Sangat penting untuk menentukan penyebab masalah Sangat penting It's crucial Untuk menentukan To determine Penyebab The cause Masalah The problem Susunlah kata-kata ini untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah it Subjek benda tunggal Subjek it artinya Sesuatu yang dibahas dalam kalimat itu Menggunakan to be is Yaitu to be bentuk pertama Maka kalimat ini dalam bentuk Simple present tense Berikutnya kata crucial To determine Artinya menentukan The cause of the problem Penyebab dari masalah Silakan anda berlatih membaca It's crucial to determine the cause of the problem Kalimat nomor lima Manager menentukan Anggaran untuk proyek tersebut Manager The manager Menentukan Determine Anggaran The budget Untuk For Proyek tersebut The project Susunlah kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah The manager Subjek tunggal Kemudian kata kerja Determine Adalah kata kerja Bentuk kedua Yang kita gunakan dalam kalimat Simple past tense The budget For the project Adalah anggaran Untuk proyek tersebut Silakan anda berlatih membaca The manager Determine The budget For the project Selanjutnya kita menggunakan kata kerja Develop Kalimat nomor enam Perusahaan Berencana mengembangkan lini produk baru Perusahaan The company Berencana Plans Mengembangkan To develop Lini Line Produk baru New product Susunlah kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah The company Subjek tunggal Adalah benda Kata kerja Plans Ditambah S Dari plan Karena digunakan oleh subjek Benda tunggal To develop Artinya Mengembangkan New product line Yaitu Lini produk baru Kalimat ini dalam bentuk Simple present tense Karena kata kerja plan Adalah kata kerja Bentuk pertama Silakan anda berlatih Membaca The company The company plans To develop A new product line Kalimat nomor tujuh Pemerintah sedang bekerja Untuk mengembangkan infrastruktur Di daerah Pedesaan Susunlah kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah The government Adalah subjek tunggal Is working To be is dikuti kata kerja Bentuk ing Membentuk arti sedang Sedang bekerja To develop Untuk mengembangkan Infrastructure in rural areas Sedang mengembangkan infrastruktur Di daerah pedesaan Silakan anda berlatih Membaca The government is working To develop Infrastructure in rural areas Kalimat nomor delapan Kota ini Berencana mengembangkan Ruang hijau Untuk kegiatan rekreasi Susunlah kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah The city Adalah subjek tunggal Sehingga kata kerja plan Menjadi plans To develop Artinya mengembangkan A green space Artinya ruang hijau For recreational activities Untuk kegiatan rekreasi Silakan anda berlatih Membaca The city plans To develop A green space For recreational activities Kalimat nomor sembilan Ilmuwan bekerja sama Untuk mengembangkan Solusi Energi berkelanjutan Ilmuwan Scientists Bekerja sama Work together Untuk mengembangkan To develop Solusi Solutions Energi berkelanjutan Sustainable energy Gunakan kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris Scientists Work together To develop Sustainable energy Solutions Subjek kalimat ini Scientists Yaitu subjek Benda jamak Sehingga kata work Tanpa ditambahkan S Work together Artinya bekerja sama To develop Untuk mengembangkan Sustainable energy Solutions Yaitu Solusi energi berkelanjutan Silakan anda berlatih Membaca Scientists Work together To develop Sustainable energy Solutions Kalimat nomor sepuluh Dibutuhkan waktu Untuk mengembangkan Kecakapan dalam bahasa baru Dibutuhkan waktu It takes time Untuk mengembangkan To develop Kecakapan Proficiency Dalam bahasa In a language Baru New Susunlah kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah It adalah subjek tunggal Takes time Artinya Membutuhkan waktu To develop Mengembangkan Proficiency In a new language Proficiency Adalah kata benda Artinya kecakapan In a new language Dalam bahasa baru Silakan anda berlatih Membaca It takes time To develop Proficiency In a new language Itulah tadi Telah anda berlatih Membuat kalimat-kalimat Bahasa Inggris Menggunakan kata kerja Determine Dan kata kerja Develop Tentunya Masih sangat banyak Kata kerja Yang kita akan gunakan Untuk berlatih Membuat kalimat Sampai saat ini Anda menggunakan Kata kerja Berawalan dengan Huruf D Yang tentunya Kita lanjutkan lagi Dan sangat banyak Masih kalimat Yang perlu anda Latihkan membuatnya Menggunakan kata kerja Dengan huruf depan Z Tentu itu sangat banyak Dengan demikian Anda pasti siap Berbahasa Inggris Dengan baik dan benar Sehingga rajinlah Mengikuti setiap Edisi yang kami unggah Terima kasih Atas perhatian anda Salam terbaik Untuk rekan-rekan Yang berada di Indonesia Dan rekan-rekan Yang berada di Negara-negara lainnya Yang tidak bisa Kita sebutkan Satu demi satu Namun kami tahu Anda tetap aktif Di sini bersama Good English Channel Untuk berlatih Membuat kalimat-kalimat Dan mempelajari Bahasa Inggris Semoga sukses Untuk anda semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!